Halo sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM kali ini kita mau kasih tutorial ya jadi bagaimana cara mengecek sebuah handphone itu dia terdaftar atau tidak ya di database common parent bahasanya handphonenya resmi atau bukan garansi resmi atau bukan oke yang pertama kita cek adalah emailnya ya kalau teman-teman beli second dan dia gak ada dusnya ya ini harus dicek ya yang pertama bintang pagar 06 pagar nah ini adalah emailnya, email hp ini jadi kita salin aja salin terus kita masuk ke website nya common parent ya nah kita tulis disini aja mungkin teman-teman kita tulis cek email cek nah ini berapa bawah sendiri ya cek email ya cek email nah ini langsung otomatis diarahkan ke website nya common parent langsung kita paste aja email nya nah kita cek nah kalau ada keterangan seperti ini email terdaftar di database common parent itu artinya hp tersebut adalah garansi resmi Indonesia cuma kalau hp tidak daftar di database common parent biasanya itu hp nya bukan garansi resmi atau distributor atau garansi internasional gitu jadi ini bisa diterapkan untuk semua hp ya tapi ini hp redmi note 8 gitu oke mungkin sekian tutorial yang bisa kita bagikan bagaimana caranya mengecek handphone itu garansi resmi atau bukan ya gitu jadi kalau garansi resmi kita service di Indonesia service center nya itu biasanya kalau baru berapa bulan masih bisa digaransi saya pengalaman itu hp samsung ya satu bulan dia masih bisa digaransi walaupun mesinnya mati kalau garansi distributor itu pasti dia gak susah dia buat garansi jadi mungkin itu perbedaan ya oke semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh redmi note 8 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati